Hai sahabat perkenalkan ya beliau ini youtuber pemula juga ya sama-sama youtuber pemula jadi beliau ini datang ke markasnya Mbak Imam official ya selaku narasumber juga ya jangan lupa lo di subscribe channelnya mbak asis ton asis bukan mbak saya masih kacong ton asis ya jangan lupa juga ya jangan di skip lihat keseruan dari ceritanya ton asis ini kalau bahasa Madura itu ton asis jangan di skip lo ya saksikan saja di channelnya Mbak Imam official gimana keseruan ceritanya cong asis ini ya hanya di channelnya Mbak Imam official ketika saya bertemu cong asis asis ini ya bertemu cong asis bahwasannya beliau ini adalah seorang pemuda yang asik yang sering bergaul dan sering berkeualang juga tiba-tiba waktu dulu itu pertama cong asis ini saya kenal ya beliau sering bermain di tempat-tempat yang sepertinya angkar kayak gitu ya jadi cong asis ini ketemunya ya sering di tempat-tempat angkar akhirnya sampai sekarang pun jadi youtuber pemula sama dengan saya terus cerita corong asis ini waktu kok seneng di dunia mistis seperti itu awalnya kayak gimana sih ya apa ya akhirnya aku dulu itu takut ya penakut aku dulu itu beneran penakut seriusan ada suara kotak gitu aja apa jatuh itu nggak sengaja jatuh sendiri aku lari nggak tahu kenapa ya jadi dari situ aku diajarin sama temenku nggak usah takut kalau sama gaji tuang kalau kamu takut malah tambah jujur jadinya aku memberikan diri kayak apa sih aku malah jadi tambah kepo ingin tahu gitu rasa orang itu kan banyak rasa ingin tahu seseorang itu kan banyak pengen tahu ini pengen tahu itu jadinya aku lebih mengekspor kayak hal-hal yang tanpa mata gitu jadi kayak gimana ya pokoknya ya saya aku itu kepo kepo pengen tahu ini tuh pernah nggak sampai itu kalau saya tahu tempat sampai dimana saya tahu tidak saya tersebutkan di tempat atau wilayahnya karena dari segi timnya Mbak Imah Momishal itu juga di privasi ini memangnya terus pernah nggak sampai itu ketemu makhluk-makhluk yang menyerupai ya semacam atau benda ruang semalam itu pernah tapi nggak sering cuma pernah itu pertama kali aku bisa melihat santu umur 5 tahun karena namanya juga anak-anak enggak tahu apa kan itu waktu di dapur dapur-dapur dulu itu bukan tempat 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 ini dapurnya itu terbuat dari kering-kering dari luar pintu itu kan otomatis apa-apa yang dari luar kelihatan ada cahaya itu dia tenang itu aku melihat cahaya putih-putih yang semacam orang dibungkus itu tapi aku nggak tahu itu kalau itu kocong jadinya aku setelah melihat itu aku ngomong sama itu itu pakai apa di sana di luar kok ada putih-putih kayak orang dibungkus itu kan sering apa sering kerja-kerja tempat itu kalau sekarang sih biasa aja banyak loh jalan-jalannya banyak jalan-jalan yang di rumahnya Cong Asis ini ya itu angker loh teman ya kalau besok kalau ternyata ada yang lihat channelnya yang baik mau bisa atau Cong Asis ya akan saya review jalannya Cong Asis ke rumahnya kayak gitu sama mas sama ya saya pun juga pernah mengalami hal-hal semacam itu ketika saya itu pulang haji pulang haji aduh masih asid lah masih kecil berarti ya masih asid plus lima lah jadi saya itu pulang itu jam setengah sembilan malam kenapa kok jam sembilan malam itu padahal kan masih pagi ya kalau nggak terlalu malam nggak terlalu malam lah yang gitu jadi di tempat hari itu malam itu saya itu sendirian dan biasanya itu tiga orang saya pulang dari ngaji itu dari musholla itu dari rumah saya ke musholla itu jam kayak satu desa tapi beda rusuh gitu jadi pas saya jalan itu agak merinding ya ya merinding ya ini dari judulnya Cong Asis sendiri ini saya nyata loh Sok nah saya dekat di situ ada semacam lorong ini lorong untuk air minyak air tapi di sisi kanannya itu itu ada pohon deringin ya pasti lihat ya pohon deringin ya ternyata disitu kok ada suara lah kayak kirain kirain saya ke suara itu suara kucing mas biasanya ada kucing pakai apa pakai kambung gitu pakai kambung ada kucingnya itu saya kirain itu kok semakin mendekat tapi merinding kayak ini semakin mendekat semakin mendekat ya kok semakin keras suara itu lahirnya dengan keadaan terpaksa tapi keringat mas keringat apa itu sudah bersujuran hatinya seperti itu jadi saya berantikan diri baca selawat dan semuanya akhirnya dari jauh saya baru bisa menemukan ternyata apa orang mungkin kalau di daerahnya Cong Asis di daerahnya siapapun ya itu katanya cukup linting cukup linting ya cukup linting jadi datangnya itu kayak ada bunyi-bunyi kayak gitu entah apa cowok linting entah apa itu disitu saya lari mas untungnya dibelakang saya itu ada kendaraan jadi dari situlah saya bisa lega bisa melepaskan rasa rasa takut seperti itu jadi akhirnya Alhamdulillah saya bisa selamat atau gitu nah jadi maaf gitu lah saya tidak bisa gitu akibat gara-gara yang kelinting tadi jadinya saya kalau nggak ada teman nggak ada teman gitu saya pun tidak maji tidak berangkat lah karena gak ada teman karena takutnya saya itu terjadi lagi yang seperti itu karena di daerah di daerah yang saya lewat itu atau warga itu banyak mas memang sering nampas gitu ya itu sama sosoknya dia datang itu jadi itu cerita istri saya mungkin dari penonton yang nggak imam official tidak tahu makanya makanya ketika saya semakin itu akhirnya saya itu belajar belajar untuk memberikan diri untuk supaya bisa mengelajar semua itu jadi jadinya kakek teman ketika kalian kok bisa sih kok bicaranya Pak Imam ini banyak saya interaksi atau langsung melakukan ataksi jadinya kakek itu awal dari sebuah karis saya untuk mempercayai emosi berjuang seperti itu ya oh iya sekarang itu yang lebih berat itu apa yang namanya lompok karena tidak lompok mas imam ini apa pernah seumur hidupnya apa pernah ketemu sama lampor itu kalau ini 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 saya cukupkan dulu ya di channel saya karena ini collab biar saya fokus untuk satu kamera aja untuk hari ini spesial untuk mas kacong ya ya itu teman cerita dari cerita saya sendiri pribadi ya karena ini collab sama mas kacong mudah-mudahan ya subscribernya mas kacong ya bisa subscribe ke channelnya mbak imam ya bisa nonton ya itu saja ya sekian dari saya ya pribadi itu sebelum kami tutup ya sebelum kami tutup jangan lupa like subscribe channelnya mas kacong dan subscribe cong asis cong asis cong asis sama mbak imam official gimana nanti linknya taruh di indus gibris ya ya nanti kalau ingin tahu lanjutan dari ceritanya cong asis bisa komen ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih